Terima kasih Belajar di pelayanannya Tuhan Yesus sendiri Tuhan Yesus yang akan menjadi Teladan bagi kita Saudara tahu ya Kita sebagai pengikutnya Kita mau mengikuti jejaknya Misalnya Cara kehidupannya Kata-katanya Pikirannya kita mau mengikuti Sebagai pengikutnya Tapi bagaimana kalau pelayanannya Apakah boleh kita juga mengikuti Pelayanannya Apakah kita juga bisa menyembuhkan orang sakit Menjalankan mujicat-mujicat Sama seperti dia Apakah boleh mempelajari Cara bagaimana Yesus menjalankan mujicat Terus kita mengikutinya Boleh tidak? Boleh Itulah landasan bagi kita Saudara Saudara Ada satu makalah Yang besok akan kita bagikan kepada saudara Memang sudah Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Tapi yang minta maaf Dia belum tersedia pada saat ini Tapi besok akan dibagikan Jadi Kalau saudara Tidak Pengen tidak usah Menulis Semuanya ini Jadi Bagaimana keperlainan Itu hanya sendiri Begini Dalam kerjaan terlama Ada satu membuatan Dimana Nabi Yesaya Berjubat Tentang pekerjaan yang bersias Semua akan datang Jadi Yesaya Enam Sabtu Ayat yang pertama Roh Tuhan Allah Ada padaku Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku Ia telah mengutus aku Untuk menyampaikan kabar baik Kepada orang-orang sensara Jadi Dan merawat orang-orang yang berbukhati Untuk memberikan kebebasan kepada orang-orang Tawanan Go back Nah Inilah pekerjaannya Menyampaikan kabar baik Kepada orang-orang sensara Nah Dengan kuasa Dari manakah Mesias Akan menjalankan pekerjaannya Itu dari Roh Tuhan Roh Tuhan Allah Ada padanya Karena Tuhan mengurapi dia Jadi saudara Koncinian Daripada Kuasa Pada pelayanannya Si Yesus Adalah Diurapi Dari roh kudus Amin saudara Amin itu ya Terus Disinilah penggenapannya Pada Injil Lukas Pasal 3 Ayat ke-22 Yang bunyinya Yang berikutnya Dan turunlah roh kudus Dalam rupa burung merpati Keatasnya Next Dan terdengarlah suara Dari langit Engkau lah anakku Yang kukasihi Kepada mulah Aku berkenam Jadi saudara Inilah penggenapannya Setelah Yesus Dipaktis Dalam Sungai Yordan Oleh Yohanes Mempaktis Berwaktu dia keluar Dari Air Sungai Yordan Itu Terunlah roh kudus Keatasnya Nah itulah Penggenapan Dari pada Nubatan Tari dari Yesaya Dan setelah itu Tunggu sebentar ya Filipi Ayat yang ke-2 Begini saudara Ada satu pertanyaan Yang ingin saya Mengajukan Kita tahu bahwa Baru waktu Yesus Melayani Ada kuasa Yang nyata sekali Nah Dari manakah Kuasa itu Apakah Yesus Bisa menjalankan Mujicat Oleh karena Dia setara Dengan Alapapak Atau Karena Dia diurapi Oleh roh kudus Ya Jadi ada dua Kemungkinan Ada orang yang Pikir Orang percaya Yang berpendapat Bahwa Yesus itu Memang Sat dengan Alap Setara dengan Alap Tapi Itu tidak Memperangkan Kalau dia bisa menjalankan Mujicat Tanya dia memang Satu Setara dengan Alapapak Ini Surga Ada orang lain Termasuk saya Yang menatakan Pada Ways Pada waktu Yesus Menjalankan Menjadi Manusia Dia Melepaskan Berberapa Aspek Daripada Keduhanannya Untuk Menjadi Seperti Kita Jadi Dia bisa Menjalankan Mujicatnya Bukan Karena Dia Setara Dengan Allah Tetapi Karena Ruh kudus Turun Mengurapi Dia Jadi Filipi 2 Ayat Yang kelima Hendaklah Kamu Dalam Hidupmu Bersama Menaruh Pikiran Dan Perasaan Yang Terdapat Juga Dalam Kristus Yesus Yang Walaupun Dalam Rupa Allah Setara Dengan Allah Tidak Menganggap Kesetaraan Dengan Allah Itu Sebagai Milik Yang Harus Dipertahankan Melainkan Menggosongkan Dirinya Sendiri Dan Mengambil Rupa Seorang Hamba Dan Menjadi Sama Dengan Manusia Jadi Dia Telah Memgosongkan Dirinya Sendiri Maksudnya Apa Saudara Begini Walaupun Dia Setara Dengan Allah Tetapi Dia Telah Memgosongkan Dirinya Sendiri Daripada Berapa Aspek Daripada Keduhanannya Artika Yang Satu Mahah Dia Apakah Yesus Bisa Mahah Hadir Waktu Dia Menjelma Menjadi Manusia Tidak Bisa Karena Dia Menjadi Manusia Menyetubuh Tidak Bisa Mahah Hadir Lagi Kalau Mahat Tau Apakah Dia Mahat Tau Waktu Dia Menjelma Menjadi Manusia Di Saya Tidak Lagi Kenapa Karena Ada Satu Hal Yang Memang Dia Tahu Dia Tidak Tahu Waktu Dia Masih Di Dunia Iaitu Waktu Ketatangan Untuk Kedua Kalinya Dia Tidak Tahu Jadi Pada Waktu Menjelma Menjadi Manusia Dia Bukan Maha Tau Lagi Tanya Ketika Maha Kuasa Kuasa Itu Juga Dia Tahu Dia Menjelma Menjadi Manusia Kapan Kuasa Itu Dari Mana Kuasa Bagi Dia Menjalankan Ujizat Dari Mana Pada Waktu Kudus Turun Dia Mengurahi Dia Pada Waktu Itulah Kuasa Dan Otoritas Dipulihkan Kepadanya Yakubus Pasal Satu Ayat Yang ketiga Belas Apabila Seorang Dijobahi Janganlah Ibu Berkata Pencobaan Ini Datang Dari Allah Sebab Allah Tidak Dapat Dijobahi Oleh Yang Jahat Jadi Jelas Tidak Bisa Tidak Dapat Dijobahi Oleh Yang Jahat Amin Nah Terus Ibrani Fasa Empat Ayat Yang Kelima Belas Sebab Imam Besar Yang Kita Punya Bukanlah Imam Besar Yang Tidak Dapat Duduk Merasakan Kelemahan Kelemahan Kita Sepalignya Sama Dever Kita Ia Tidak Dicobahi Hanya Tidak Berbuat Dosa Nah Saudara Pernah Yesus Dicobahi Untuk Berdosa Pernah Bisa Yesus Dicobahi Untuk Berdosa Bisa Tidak Bisa Bisa Dia Dicobahi Dia Bisa Dicobahi Untuk Melakukan Dosa Tapi Tidak Pernah Melakukannya Jadi Begini Saudara Menurut Ayat Tadi Dari Yakubus Ala Tidak Dapat Dicobahi Untuk Berbuat Dosa Amin Dan Yesus Itu Seterah Dengan Ala Bapak Betul Tapi Yesus Bisa Dicobahi Untuk Menakukan Dosa Saudara Artinya Apa Artinya Ada Satu Aspek Daripada Keduhan Nanya Yang Dia Lepaskan Iaitu Tidak Bisa Dicobahi Untuk Berbuat Dosa Aspek Itu Dia Lepaskan Saudara Mengerti Jadi Memang Dia Tetap Sedara Dengan Al-Bapa Tapi Ada Berapa Aspek Dari Keduhan Nanya Yang Dia Lepaskan Termasuk Aspeknya Mahakuasa Saudara Nah Kembali Kepada Lukas Pasal 4 Dimana Yesus Itu Diburapi Oleh Rohul Kudus Yesus Yang Penuh Dengan Rohul Kudus Kembali Dari Sumbai Yordan Lalu Dibawa Oleh Roh Kudus Kepada Burung Dimana Dia Doa Puasa Dan Ditorang Iblis Selama 40 Hari Nah Fasal Ayat Yang Ke 14 Dalam Kuasa Roh Kembalilah Yesus Ke Galalia Nah Sekarang Dia Mulai Menjalankan Mujizat Mujizat Saudara Setelah Roh Kudus Terun Ke atas Dia Memurapi Dia Baru Dia Mulai Menjalankan Mujizat Mujizat Sebelum Itu Saudara Dia Tidak Bisa Menjalankan Mujizat Mujizat Di dalam Injil Tidak Tercantung Bahwa Yesus Dapat Menjalankan Mujizat Mujizat Sebelum Roh Kudus Turun Ke atas Dia Memurapi Dia Betul Resultar Tocantung